Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Untuk warga Jakarta Selamat ulang tahun Untuk kota Jakarta Yang ke 497 tahun Selamat ulang tahun Semoga Kota Jakarta menjadi kota yang damai Asri dan sejahtera Amin Oke Besok hari Senin Yang sudah masuk kerja Yang berasa liburannya Oke hari ini saya akan mereview film Detective Conan vs The Phantom Thief Yaitu ini tayang di CGV Only Di tanggal 12 Juni 2024 Masih tayang Di bioskop CGV nya Silahkan ditonton Sebelum turun Layar dari Bioskop CGV Di daerah kalian Tolong dibantu Jangan lupa Di like Dan di follow Untuk akun ini Supaya saya Lebih semangat Untuk mereview Film-film Yang ada di Bioskop Indonesia ini Terima kasih Oke ini adalah Tiket nonton Film Detective Conan Versus Kid The Phantom Thief Saya nontonnya Pas launching Di tanggal 12 Juni 2024 Di Tether 9 20 35 Sampai dengan 2207 Kategorinya 13 tahun Ke atas Ini film Menceritakan Detective Conan Bertarung dengan Kid Dependentive Yang bernama Kaito Kid Ini potongan-potongan Episode terbaik Detective Conan Versus Kid Dependentive Ini yang sudah nonton Pasti ingin nonton lagi Dan saya Generasi 90-an Merasa ini film Sangat nostalgia Sekali Dan akan ada Film Detective Conan Yang baru Sebentar lagi Di CGV Kesayangan kalian Terima kasih Yuk Kita Simak Sinopsis Film Detective Conan Versus Kid Dependentum Ini Kategorinya Animasi Dari Jepang Dengan Filmnya Durasinya 82 menit Dengan Kategori Usianya 13 tahun Ke atas Sinopsisnya Yaitu Film ini Berisi Potongan Dari episode Yang menampilkan Konfrontasi Antara Conan Dan Kid Dependentive Conan Versus Kid Dependentive Dan Detective Come Together Kudos Versus Kid Dependentive Dari Lahirnya Moonlight Magician Kid Dependentive Dan Pertemuan Pertama Antara Rival Terhebat Dan Abadi Conan Shinichi Kudo Ini Film Film kompilasi Spesial Serial TV Dengan Cuplikan Baru Sudadaranya Sunsuke Ishinawa Artisnya Minami Takayama KP Yamaguchi Terima kasih Oke Detektif Detektif Versus Kid Dependentive Adalah Sejatinya Berbagai Peristiwa Yang dimunculkan Di film Detektif Conan Versus Kid Dependentive Adalah Kompilasi Dari Beberapa Episode Yang Sudah Tayang Di Serialnya Beberapa Episode Serial Detektif Conan Yang Ditayangkan Yaitu Episode 219 Episode 356 Dan Episode 473 Buat Kamu Yang Ikuti Conan Dan Masih Ingat Dengan Adegan Episode Tersebut Mungkin Film Ini Akan Terasa Sedikit Membosankan Tapi Bagi Saya Hobi Nonton Film Detektif Conan Dari Kecil Ini Sangat Nostalgia Dan Kangen Banget Excited Untuk Film Ini Oke Ini Adalah Pengisi Suara Di Film Detective Conan Versus Kid The Phantom Thief Yaitu Yang Pertama Pengisi Suara Minami Takayama Sebagai Conan Edo Gawa Yang Selanjutnya KP Yamaguchi San Sebagai Kaito Kid Pengisi Suara Dari Kaito Kid Penjahat Ini Nah Ini Adalah Gadget Yang Digunakan Oleh Kaito Kid Untuk Melakukan Aksi Pencurian Sebelum Melakukan Pencurian Dia Melakukan Perubahan Terlebih dahulu Dari Jati Dirinya Menjadi Kaito Kid Tersebut Yang Pertama Adalah Hang Glider Cap Dia Bisa Terbang Di Udara Dari Kaburan Polisi Tersebut Yang Kedua Ini Sepatu Yang Bukan Biasa Karena Ini Power Enchancing Kiksus Ini Yang Bisa Mengubah Kostum Seluruh Tubuhnya Yang Ketiga Adalah Cardgun Ini Adalah Pestol Yang Menembakkan Asap Pink Tersebut Nah Seperti Biasa Inspektor Ginzo Nakamura Menyuruh Dua Polisi Ini Mengikuti Dan Menangkap Kaito Kid Seorang Pencuri Yaitu Polisi Officer Kawata Dan Yang Kedua Officer Nakamura Nah Kaito Kid Ini Umur 17 Tahun Mengincar Golden Goddess Nama Patung Emas Yang Disamping Ini Kegunaan Patung Golden Goddess Untuk Menangkal Bala Dari Laut Tersebut Conan Edogawa 17 Tahun Mengetahui Patung Golden Goddess Diambil Oleh Pencuri Benama Kaito Kid Si Pencuri Si Kaito Kid Ini Biasa Membawa Asap Warna Pink Untuk Melakukan Aksinya Yang Pertama Dia Melabui Polisi Untuk Kedatangannya Jamnya Jadi Jamnya Di Dinding Besar Itu Ditukar Oleh Spanduk Jam Sehingga Jam Itu Seolah-olah Berhenti Oleh Kaito Kit Tersebut Dan Selanjutnya Polisi Mengejar Kaito Kit Ini Sampai Dengan Si Kaito Kit Masuk Ke Ventilasi Dan Di Ventilasi Juga Si Kaito Kit Menyemburkan Atau Mempestol Pakai Cardgun Ini Kemukanya Polisi Sehingga Polisi Ini Menghirup Dan Pingsan Di Ventilasi Udara Dan Si Kaito Kit Kabur Kembali Oke Selanjutnya Si Kit Pencuri Ini Muncul Di Tengah-tengah Asap Putih Dan Melayang Di Tengah Bulan Ini Untuk Mengecoh Orang-orang Pada Keluar Padahal Si Kit Ini Sudah Di Dalam Ruangan Untuk Mengambil Patung Golden Goddess Dan Ini Aksinya Masih Diteruskan Menuju Atap Dan Mencar Golden Goddess Di Atap Blue Wonder Kit Si pencuri Muncul lagi Jam 8 Malam Esoknya Dan Melayang Di udara Di bawah Rembulan Jadi Dia Dua Kali Meneror Buat Pengalihan Isu Supaya Tidak Dicurigai Dia Mengambil Golden Goddess Ada Tali Dua Di Bahu Kanan Kiri Untuk Menopang Bahunya Oleh Helikopter Ternyata Itu Balon Udara Tipuan Dari Sikit Pencuri Ini Juga Pengalihan Isu Dari Sikit Pencuri Supaya Orang Menonton Aksinya Dan Lupa Bahwa Golden Goddess Sudah Dicuri Oleh Sikit Pencuri Tersebut Gore Goresan Itu Dari Pengait Helikopter Tersebut Dan Ini Ditemukan Oleh Conan Edegawa Dan Dipecahkan Oleh Conan Edegawa Pencuri Kit Melakukan Aksinya Tersebut Adalah Palsu Bukan Jati Diri Si Kit Pencuri Tersebut Oke Akhirnya Edegawa Conan Mengetahui Aksi Si Kaito Kit Untuk Mencuri Dan Kaito Kit Versus Edegawa Conan Di Dalam Kedar Kejarannya Sampai Conan Naik Ke Motor Gedenya Si Kaito Kit Tersebut Dan Berhasil Mengambil Patung Golden Goddess Dan Biasa Kaito Kit Ini Kabur Menggunakan Glender Terbangnya Pesawat Tersebut Terima kasih Sudah Menyimak Review Mohon Maaf Ada Kekurangannya Terima Kasih Sampai Jumpa Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah